Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Menjelang siang Selamat beraktifitas Pagi hari ini Selamat tugas Selamat bekerja Aktifitasnya masing-masing Semoga Pagi ini Menjelang siang Masih bisa beraktifitas Dan diberikan kesehatan Oke Pemenang kali ini Saya akan menjawab Suatu pertanyaan yang di kolom komentar Kemarin Masalah tunas Raja Dan setelah Dipanen buahnya Apakah saya sudah Harus Menyimpan Tunas bahan ya Oke Saya akan menjawab Pertanyaan itu Berdasarkan saya Pengalaman saya Dalam pertani kopi ini ya Dalam konten hari ini Taktikan dan tonton terus Channel ini Dan jangan lupa Like, comment, dan subscribe Di channel ini Kita lanjut Dalam konten Hari ini ya Tadi sudah saya sebutkan Saya akan menjawab Pertanyaan dari Sahabat petani ya Yang memberikan pertanyaan Di kolom komentar Nah Ini jenis Kopi Arsat ya Kopi Arsat ini Berumur Satu tahun ya Setelah kenyambungan Nah ini dinamakan Tunas Raja Dan ini Tunas Raja Namun belum Masa Produksi Dan nantinya Tahun depan akan Berproduksi Nah ini untuk Tunas-tunasnya Yang akan Menjadikan bahan Tahun Depannya lagi Nah Ini setelah Musim ini Dia Untuk musim Depan Setelah Panen Dia akan Dia akan Berbunga ya Berbunga Dan Setelah berbunga Nah ini akan Besar untuk Bahan selanjutnya Nah ada pun Pertanyaan yang Diantarkan pada Sahabat petani Malam ya Nah ini Ini Belum saya potong Ya Karena kan ini Masih ada Buahnya Ya Untuk musim ini Nah Kita pun Tunas Raja ya Ini Tunas Raja Yang saya simpan Nah ini Tunas Raja Pan Nah Ini juga Nah Ini Nantinya Dia akan Setelah musim ini Setelah dipanen Buahnya yang di bawah ini ya Setelah dipanen Dia ini Ini dipangkas Sudah itu Ini sudah Belajar Berbunga pada Kisaran Bulan Delapan Dan Eh Bulan tujuh Maaf Bulan tujuh Dan bulan delapan Sudah Berbunga ya Yaitu Kisaran Setelah musim Tahun ini ya Nah Apakah Setelah Setelah Musim itu Saya harus Menyimpan bahan Pertanyaannya Seperti itu Saya sudah Mempunyai Tiga Tunas Raja Apakah saya Harus Menyimpan Tunas bahan lagi Oke Seperti itu Pertanyaannya Nah Kalaupun Tunas Raja Masih sebesar ini Ataupun sudah Besar Sebesar Lagi ya Contohnya yang Di Yang Baru Disambung Tadi ya Itu Sudah besar Dan nantinya Dia akan Bakal buah Setelah musim ini Nah Setelah itu Kita harus Menyiapkan Bahan Yang masih Seperti ini ya Nah Ini untuk Musim depannya Setelah Yang ini Nah Begitulah ya Kita cari Tontoh yang lain Nah Kita kembalikan Yang ini Ini Musim Setelah musim ini Dia akan Belajar Berbuah ya Setelah Belajar Berbuah Kita harus Siap Menyiapkan Bahan Yang masih Jelini Nah itu Untuk Kedepannya Lagi Dan Kenapa Harus Kita menyimpan Bahan Untuk musim Depannya Lagi Agar Tidak Telat Dalam penyimpanan Bahan Dikarenakan Ini akan Setelah Dua musim Dia akan Habis Kita harus Menyimpan Bahan Lagi Contoh Seperti ini Ya Ini Sudah Berbuah Ya Tahun ini Nah Di atasnya Sudah ada Tunas Raja Tunas Raja Namun Di sambungan Ini Tunas Rajanya Dua Nah Ini Setelah Dipanen Ini akan Dipangkas Dibuang Dan digantikan Yang ini Nah Dalam pertanyaan Itu Apakah Saya harus Menyimpan Bahan Untuk Selanjutnya Nah Kita Sortasi Tunas Bahan Setelah Pemangkasan Nanti Akan Tumbuh Tunas Tunas Bahan Selanjutnya Namun Artinya Artinya Itu Dalam Penyimpanan Bahan Itu Kita harus Tahu Situasi Situasi Di musim Kedepannya Nah Itulah Kemungkinan Seperti Itu Ya Ini Jawaban Saya Menurut Pengalaman Saya Nah Nanti Ini Setelah Masa Panen Sudah Habis Setelah Masa Panen Sudah Habis Ini Akan Berbunga Dan Berbunga Dan Tiap Produksi Disini Akan Menjadi Bunga Untuk Musim Tahun Depan Nah Kita Di Bulan 11 Atau Bulan Setelah Pemangkasan Yang Ini Sudah Dipangkas Dan Ini Akan Jadi Tunas Produksi Nah Di Bulan 10 11 12 Tahun Depannya Lagi Kita Harus Siap Sortasi Untuk Tunas Bahannya Untuk Tahun Depannya Lagi Nah Kira-kira Begitulah Penjelasan Saya Apabila Kurang jelas Bisa Ditanyakan Lagi Oke Sahabat Petani Itulah Jawaban Saya Dalam Menjawab Pertanyaan Sahabat Petani Di kolom Komentar Kemarin Ya Nah Mungkin Masih Banyak Kekurangan Ya Masih Banyak Kekurangan Dan kehilapan Saya dalam Menyampaikan Dan Tutorialnya Mungkin Masih Kurang jelas Atau Masih Banyak Kurangan Saya Mohon Maaf Nah Dalam Kesempatan Ini Saya Akhiri Video Hari ini Semoga Bermanfaat Terpengar Saya Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh